Tanah ini adalah tempat kita dilahirkan Jangan biarkan penjajah itu merebutnya Marta Kristina Tiahahu Assalamualaikum Hai guys, kenalin aku Joli Piana dari kelas plus Mufa II Man Insan Cendikia Tanah Laut, Kalimantan Selatan Pada zaman sekarang, banyak sekali para remaja yang lupa Bahkan tidak tahu jasa para pahlawan Mereka tidak tahu seberapa besar perjuangan para pahlawan Yang telah berjuang dan rela mengorbankan nyawanya sendiri Yap, seperti pahlawan yang satu ini Hmm, apakah kalian ingat atau lupa Siapa nama pahlawan yang terkenal dengan ciri khas maka ikan kepala? Namanya adalah Marta Kristina Tiahahu Ia lahir di Salat Maluku pada tanggal 4 Januari pada tahun 1800 Pada umur 17 tahun, ia sudah ikut mengangkat senjata Bertempur bersama Kapitan Fatimura pada tahun 1817 Berkat keberaniannya mengusir penjajah di tanah Maluku Ia dianggap berbahaya oleh Belanda Ia diasingkan ke Jawa untuk dipekerjakan secara paksa di perkeburan kopi Di tengah perjalanan, ia melakukan aksi menggok makan Hingga akhirnya meninggal dunia pada tanggal 2 Januari tahun 1818 Untuk mengenang jasanya, sebuah monumen didirikan di Maluku Marta Kristina Tiahahu dikenal sebagai gadis pemberani dan konsekuen terhadap cita-cita perjuangannya Sungguh besar kan perjuangan para pahlawan yang rela tumpah darah demi kemerdekaan Indonesia Terus, apa yang kita lakuin buat negara kita? Bagaimana negara kita kalau kita masih Main game sampai lupa waktu Bullying Males belajar Bolos sekolah So, walaupun kita bukan Marta Kristina Tiahu yang diisi remajanya sudah ikut membela bangsa ini Kita juga bisa ikut berkontribusi dalam majukan Indonesia Sebagai seorang pelajar, kita bisa Belajar dengan baik dan berprestasi di bidangnya Bermanfaat bagi lingkungan Mengembangkan pikiran kritis Berinovasi mengikuti perkembangan zaman Menjadi pengguna internet dan media sosial yang baik Optimis dan mau bekerja keras Terima kasih sudah menonton video ini Semoga bermanfaat Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Jangan lupa like Terima kasih sudah menonton video ini Terima kasih sudah menonton video ini